Selanjutnya, untuk menarik minat pemilih sebuah tempat pemungutan suara di Kota Semarang, suguhkan atraksi motorkross. Selain atraksi, seluruh petugas KPU juga memakai jersey motor trail lengkap dengan sepatu boot layaknya pembalap profesional. 5 pembalap motorkross saling kebut di halaman TPS 6 Panggung Lor, Kota Semarang, Rabu Pagi. Pertunjukan ekstrem sukses menghibur ratusan warga yang tengah menunggu giliran mencoblos. Konsep motorkross sengaja dipilih karena mayoritas warga Panggung Lor penggemar berat olahraga ekstrem balap motorkross. Agar lebih menarik, seluruh petugas TPS pun ikut meramaikan dengan memakai jersey motorkross lengkap dengan atribut balap. Selain atraksi balap, ada juga pameran motorkross. Di sini pengunjung juga bisa menghabiskan waktu menunggu giliran mencoblos dengan suap foto bersama keluarga. Konsep motorkross di TPS 6 Panggung Lor baru pertama kali digelar pada pemilu tahun ini. Lewat segeran atraksi, pamitnya berharap dapat menarik lina pemilik lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya. Tidak gini, kebetulan satu kita punya lokasi yang untuk buat sirkit mini, kedua kebetulan camat saya sama ketua RW saya itu juga komunitas terabas, sehingga kita membuat konsep ini. Ini tujuannya yang pasti untuk masyarakat supaya pada memilih itu yang tujuan utamanya terbukti. Ini juga antusias sekali, sehingga banyak yang hadir untuk pencoblosan pada hari ini.